Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi tahapan kampanye pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di mana untuk Gorontalo ada dua daerah yang melaksanakan pilkada yakni Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Ketua KPU Provinsi Gorontalo Muhammad Entuli mengatakan dalam sosialisasi tahapan kampanye pihak KPU melibatkan para pimpinan media masa dan partai politik yang ada di Gorontalo agar bisa mendapatkan pemahaman yang sama tentang landasan dari penyelenggara pilkada Serentak 2018. Dalam sosialisasi dijelaskan bagaimana regulasi penyelenggaraan tahapan kampanye serta implementasi pada saat pelaksanaan kampanye nanti oleh setiap pasangan calon. Menjadi salah satu kewajiban daripada penyelenggara khususnya KPU tentu melaksanakan sosialisasi daripada undang-undang dan peraturan terkait dengan masalah penyelenggaraan. Bila umum maupun penyelenggara khususnya pada hari ini kita sosialisasi tentang masalah kampanye. Muhammad Entuli juga mengatakan pada tahapan kampanye pilkada Serentak pelaksanaan akan lebih ketat pada pilkada sebelumnya. Salah satunya adalah waktu pelaksanaan kampanye pasangan calon. Jika sudah terjadwalkan maka paslon harus melaksanakan kampanye pada jadwal yang juga telah ditentukan agar tidak terjadi pelanggaran oleh pasangan calon itu sendiri. Muhammad Entuli berharap dalam tahapan kampanye pilkada Serentak 2018 para pasangan calon bisa melaksanakan kampanye dengan damai dan terhindar dari pelanggaran yang tidak diinginkan. Fazlillah Hassan, Mimosa TV, Mawartagan